Bab 300, Besok, Kamu Nggak Terkalahkan Stella Kin menggeleng lalu tersenyum, kalau mudah dibunuh, pasti sudah dibunuh dari dulu Sander Yeh menyeringai, sebenarnya majikan pena tau berkesan baik bagi dia Tentu saja, dia juga tahu lawan nggak sederhana dan lagi merencanakan sesuatu Perencanaan master selevel itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang Dia juga nggak mau urus Master level ini diserahkan saja pada orang tuanya Stella Kin berujar, jangan bahas ini lagi Yang penting adalah pernikahan kalian Besok adalah hari pernikahan kalian Kalian harus persiapkan dengan baik malam ini Sander Yeh tersenyum, oke Grace Nalan juga mengangguk, dia menantikan hari esok sekaligus agak gugup Toh ini pertama kali baginya Stella Kin menatap Sander Yeh lalu berujar sembari tersenyum, bocah, aku mau bicara dengan istrimu saja Sander Yeh terkejut Stella Kin tersenyum, nggak masalah kan Sander Yeh tersenyum, tentu saja Dia pergi Sander Yeh berjalan ke sisi lain dan berujar dalam hati Tuan Pagoda bisa menguping, nggak? Pagoda kecil berujar, mau aku mati Sander Yeh Stella Kin menarik Grace Nalan ke kejauhan Grace Nalan melirik Stella Kin Stella Kin tersenyum, apakah kamu stres? Grace Nalan mengangguk, ya Stella Kin tersenyum tipis, siara Siara muncul di samping Stella Kin, lalu membungkuk pada Stella Kin Stella Kin menatap siara, mulai sekarang, perintah Grace adalah perintahku Siara mengangguk, paham Stella Kin menatap Grace Nalan dan berujar dengan serius Barang-barang di dalam tas kecil itu sangat mematikan Kamu belum bisa mengendalikannya sepenuhnya, tapi itu nggak masalah Mulai sekarang, siara akan membantumu meningkatkan kemampuan dan mengajarimu cara menggunakannya Grace Nalan tersenyum, baik Stella Kin tersenyum, sebagai istri dekan Akademi Guan Suan, kamu nggak bisa nggak punya kekuatan Tanpa kekuatan, ada orang akan kehilangan rasa kagum terhadapmu dan menganggapmu mudah dibodohi Jadi, kamu harus belajar mengendalikan senjata di dalam tas dari siara Grace Nalan mengangguk, baik Stella Kin tersenyum, pasti agak sulit untuk menguasai dua faksi besar pada awalnya Tapi nggak masalah, pelan-pelan saja, aku akan mendukungmu dari belakang Hati Grace Nalan terasa hangat Biarpun baru bertemu dua kali, dia bisa merasakan wanita ini benaran menganggap dia sebagai keluarga Stella Kin mengajak Grace Nalan berjalan, baik Akademi maupun Pavilion Sian Bao sangat rumit Kamu pada dasarnya baik hati, ini keunggulan, tapi juga kelemahan Jadi, kamu harus ingat kalau seseorang bermuka dua padamu, kalau harus dibunuh maka harus dibunuh, jangan berbelas kasih Matanya agak dingin Insiden di kota Sander hampir menghancurkan hubungan ibu dengan anaknya, dia masih sangat keberatan Aku membesarkan kalian, bukan untuk memamerkan gengsi pada anakku Begitu pula sekarang, aku membesarkan kalian bukan agar kalian berulah pada menantuku Dulu, dia berpikir untuk melindungi semua makhluk hidup, tapi sekarang, dia hanya mau putranya baik-baik saja Yang lainnya biarkan saja Selama anakku baik-baik saja Grace Nalan menganggu, paham Melihat Grace Nalan, Stella Kin tersenyum, dia juga sangat menyukai menantu ini Dia cantik dan bijak, yang penting dia nggak menginjak putranya ketika putranya terpuruk Apalagi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Sander Yeh Cintai wanita yang dicintai putranya Jadi, dia juga menyukai Grace Nalan dengan tulus 100,07% Mereka berjalan-jalan sembari mengobrol, nggak seperti ibu mertua dan menantu, seperti saudara perempuan Sander Yeh menatap mereka dengan penasaran Apa yang istri dan ibunya bicarakan? Sayang sekali Tuan Pagoda nggak berani menguping Sesudah sekian lama, Stella Kin berhenti lalu menoleh pada Sander Yeh di kejauhan dan berujar sembari tersenyum, kemari Sander Yeh segera menghampiri, Stella Kin tersenyum, kalian ngobrol, aku mau persiapkan barang untuk besok Dia pergi Sesudah Stella Kin pergi, Sander Yeh menatap Grace Nalan, apa yang ibu bicarakan? Grace Nalan memegang tas kain sambil tersenyum, suruh aku belajar menggunakan barang di dalam tas kain Sander Yeh melihat tas kain itu dengan penasaran, apa isinya? Grace Nalan berkedip, nggak mau bilang Sander Yeh mengerutkan bibir, ini awalnya milikku Grace Nalan tersenyum, jadi milikku sekarang Sander Yeh memeluk Grace Nalan, kamu saja milikku Wajah Grace Nalan meronah Sander Yeh berujar, nyonya muda, kalau nggak punya instruksi, boleh aku pergi dulu Sander Yeh dan Stella Kin segera berpisah, Sander Yeh menyeringai, aku lupa ada orang Sander Yeh berujar, aku bukan manusia Sander Yeh bingung, dia menatap Siara dengan takjub, ternyata bukan manusia Siara tersenyum dan menatap Grace Nalan, kalau ada instruksi, nyonya muda, sebut saja namaku Aku akan segera muncul Dia menghilang Grace Nalan menatap Sander Yeh sembari tersenyum, aku pulang ke rumah Nalan Sander Yeh tersenyum, tunggu aku jemput besok Grace Nalan tersenyum, ya, dia pergi Sesudah Grace Nalan pergi, Sander Yeh menarik nafas, lalu berbalik dan pulang ke rumahnya Sander Yeh memasuki pagoda kecil dan mau bermeditasi, tapi pikirannya gelisah Sekarang yang terpikirkan hanyalah pernikahan besok Sander Yeh berujar, Tuan Pagoda, apa kamu pernah menikah? Pagoda kecil Sander Yeh menggeleng dan tersenyum, lalu duduk dan berujar, Tuan Pagoda, besok alam semesta nyata dan alam semesta botian Pagoda kecil berujar, besok, kamu gak terkalahkan Sander Yeh Keesokan harinya, ketika matahari terbit, seluruh kota Huanggu ramai Di depan pintu kediaman keluarga Yeh, Sander Yeh keluar perlahan Sander Yeh berjubah merah cerah dan bermah kota naga Dia memang tampan, dan berdandan dengan cermat hari ini, jadi dia gak punya lawan soal ketampanan hari ini Sander Yeh melihat gak jauh, Rizal Yeh, klan Han beserta yang lain sudah menunggu Hari ini adalah hari besar bagi Sander Yeh, tentu saja mereka pasti datang Ketika melihat sekeliling, Sander Yeh melihat banyak orang yang dia kenal Tentu saja, beberapa orang gak ada Rizal Yeh mendekat dengan membawa seekor kuda, lalu tersenyum, kak Sander Yeh, ayo jemput pengantin Jemput pengantin Sander Yeh tertawa, ayo Dia melompat ke atas kuda Rizal Yeh tertawa lalu berujar, jalan Dia menuntun kuda Sander Yeh, sementara Handi Han beserta yang lain mengikuti Di belakang Handi Han beserta yang lain, ada anak-anak keluarga Yeh Anak-anak keluarga Yeh bersemangat Sander Yeh menikah di keluarga Yeh, apa artinya? Artinya Sander Yeh selalu menganggap dirinya keluarga Yeh Biarpun lemah, keluarga Yeh sangat populer di seluruh alam semesta Guan Suan Beberapa keluarga dan sekte menatap sekelompok keluarga Yeh yang paling bahagia dengan iri Keluarga Yeh sungguh beruntung Keberuntungan besar Tapi, beberapa keluarga juga memahami alasan keluarga Yeh bisa seperti sekarang Itu berkat Irfan Yeh Kalau Irfan Yeh gak pintar, bagi keluarga Yeh, itu bukanlah berkah, melainkan bencana Justru karena inilah, di negara N semua keluarga dan sekte mulai bersikap baik hati dan saleh Sekalipun ada anak dalam keluarga mereka yang gak berbakat Atau praktik mereka mandek karena alasan tertentu, keluarga dan sekte gak akan menyerah Berburuk situasi dia Siapa yang bisa menjamin gak akan ada Sander Yeh kedua Apalagi, semua adalah orang sendiri, memang gak perlu menginjak orang ketika terpuruk Apalagi ketika berhadapan dengan orang sendiri, lebih baik berhati-hati dan jangan bertindak terlalu kejam Di jalan, Sander Yeh menunggang kuda menuju keluarga Nalan dengan didampingi sekelompok orang Di kedua sisi ada murid sekte pedang yang dipimpin oleh Goskar Chen Di belakang Goskar Chen ada Gane Chen dan Senakin Hari ini, semua murid sekte pedang datang Tak lama, Sander Yeh beserta yang lain tiba di kediaman keluarga Nalan Kediaman keluarga Nalan juga dihiasi dengan lampu dan warna-warni yang meriah Grace Nalan berjalan keluar perlahan Grace Nalan mengenakan mahkota burung Phoenix Biarpun wajahnya gak terlihat, siapa di negara N yang tahu tentang kecantikan Grace Nalan Grace Nalan dan Sander Yeh hari ini benaran tampan dan cantik Mirwan Nalan dan seorang wanita cantik menghampiri Grace Nalan Keduanya menggandeng Grace Nalan berjalan ke depan Sander Yeh Mirwan Nalan menatap Sander Yeh sembari tersenyum Yang penting kamu bersikap baik padanya Sander Yeh meraih tangan Grace Nalan Lalu perlahan berlutut bersama Grace Nalan Melihat ini, Mirwan Nalan segera menghentikan Sander Yeh Gak boleh, ini sama sekali gak boleh Apa identitas Sander Yeh hari ini? Raja Alam Semesta Guan Suan Putra dari Master Pedang Dunia dan Ketua Pavliun Kin Mana boleh berlutut sesuka hati Tapi Sander Yeh tetap berlutut perlahan Saat ini dia hanya Sander Yeh, bukan Raja Alam Semesta Guan Suan Untuk keluarga Nalan, Sander Yeh tentu saja berkesan baik Ketika dia datang untuk memutuskan pertunangan Keluarga Nalan gak menyindir atau mempermalukannya Melihat Sander Yeh berlutut, Mirwan Nalan jadi gugup Karena banyak Master Top yang berkumpul di sekelilingnya Sander Yeh dan Grace Nalan membungkuk pada Mirwan Nalan Sander Yeh berujar, ayah mertua, ibu mertua, aku akan bersikap baik pada Grace Mirwan Nalan segera memapah Sander Yeh berdiri dan tersenyum Baik, baik, wanita cantik itu juga tersenyum Di balik kain merah, Grace Nalan tersenyum lebar Ketika melihat Sander Yeh sangat menghormati orang tuanya Saat menatap Sander Yeh, matanya penuh kasih sayang Sander Yeh membawa Grace Nalan pergi Sebuah tandu pernikahan segera tiba Sesudah Grace Nalan naik tandu pernikahan Sander Yeh naik kuda lalu tertawa, jalan Rizal Yeh segera berujar, kak Sander Yeh, tunggu Sander Yeh menatap Rizal Yeh dengan bingung Rizal Yeh berujar dengan serius, kamu belum memberi mahar Sander Yeh terdiam, dia bingung Mahar, dia benaran gak siap, bagaimana ini? Fen Yokin mendadak muncul di depan pintu kediaman keluarga Nalan Dia tertawa dan berujar dengan keras, mahar keluarga yang, pavilion Sian Bao Pavilion Sian Bao Semua orang di ruangan itu diam Kekayaan pavilion Sian Bao gak terukur Mahar ini jauh lebih royal dibandingkan ketika master pedang dunia menikah Kelak, seharusnya gak ada mahar yang lebih mewah dari ini Anggota keluarga Nalan hampir pingsan kegirangan Pavilion Sian Bao dijadikan mahar Biarpun mereka juga tahu pavilion Sian Bao berada di tangan Grace Nalan Tapi Grace Nalan dari keluarga Nalan Selama Grace Nalan membantu sedikit, keluarga Nalan akan melayang Banyak anggota keluarga Nalan yang bersorak, tapi dihentikan oleh miruan Nalan Fen Yokin menyerahkan kotak hitam dengan hormat pada miruan Nalan dan tersenyum Ini hadiah pribadi dari ketua pavilion Kin untuk keluarga Nalan Benda ini bisa menjamin kedamaian keluarga Nalan selama ribuan tahun Miruan Nalan bimbang, lalu berujar, terima kasih Dia menyimpan kotak itu Sander Yee tertawa, jalan Pulang ke rumah keluarga Yee Suara pagoda kecil terdengar, ada aura familiar datang Buset, bersambung Terima kasih telah menonton!